Intro Ada tradisi unik sekaligus mengerikan di Cina yang sudah dilakukan selama turun-temurun. Adalah pernikahan hantu, yaitu tradisi yang dilakukan dengan menikahkan dua mayat yang meninggal dalam kondisi lajang. Masyarakat Cina percaya, bila mayat tersebut dinikahkan, mereka tidak akan kesepian di alam baka. Bagi mereka yang mempercayainya, tradisi pernikahan hantu sudah dilakukan sejak 3000 tahun yang lalu. Pada pernikahan hantu, keluarga kedua mayat yang dinikahkan meminta mahar layaknya pernikahan tradisional biasa, seperti perhiasan, pelayan, bahkan hingga rumah mewah. Tapi, semua barang tersebut diberikan dalam bentuk kertas. Tak hanya memperhatikan mahar, pernikahan hantu juga mempertimbangkan faktor usia dan latar belakang keluarga. Pemilihan mempelai pun tak sembarangan. Biasanya, keluarga akan menyewa jasa seorang mak comblang atau ahli feng shui. Dalam upacara tersebut, akan ada nisan kedua mempelai dan sebuah perjamuan. Bagian terpenting adalah menggali tulang-tulang mempelai perempuan dan menempatkannya di dalam kubur sang pengantin pria. Tradisi ini terus-menerus mengalami perubahan, bahkan yang terbaru adalah menikahkan mayat dengan manusia yang masih hidup. Belakangan, di Provinsi Xiangxi, China, diterima laporan-laporan perampokan makam dan bahkan kasus pembunuhan. Pada 2015, dilaporkan setidaknya 4 mayat perempuan dicuri untuk dijual dan digunakan pada pernikahan hantu. Kepala Departemen Sastra China di Shanghai University, Huang Jingjun, melakukan sebuah penelitian dan menemukan peningkatan harga mayat atau tulang-belulang perempuan muda yang sangat mahal. Jasa dan tulang-belulang itu ditaksir mencapai 60 juta rupiah hingga 200 juta rupiah. Banyak orang Tiongkok percaya kemalangan akan menimpa mereka jika keinginan orang meninggal belum terpenuhi. Pernikahan hantu dinilai sebagai sarana menenteramkan orang yang sudah menemui ajal. Huang mengatakan bahwa ideologi dasar di balik pernikahan hantu adalah mendiang akan hidup di akhirat. Jadi, jika seseorang tidak menikah semasa hidupnya, mereka masih dinikahkan setelah kematiannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!